Wow, hello Bestie! Kali ini Angie dan Shannon bakal nyobain kebab di Zurna Doner, kebab yang ownernya asli orang Turki loh Bestie. Gak usah lama-lama, langsung aja kita eksekusi. Bestie, uniknya disini tuh ya, karena pemiliknya dari Turki, kebabnya diolah dengan cita rasa khas Turki loh. Mulai dari bumbunya, juga ada yang didatangi langsung dari Turkinya. Wah, best banget kan? Oh iya, untuk bahan dasar lainnya bahkan dibuat langsung sama pemiliknya. Lihat aja deh Bestie, dagingnya bener-bener sebesar itu. Best banget kan? Langsung aja kita meluncur bikin Doner Kebab. Kita cukur dulu nih, dagingnya ada di panggangan. Saatnya kita panggang roti atau kulit kebabnya. Eits, sebelum itu kita siram bumbutan tuni. Lalu kita landingkan kulit kebab di atasnya. Kalau udah 1 menitan dipanggang, cus kita plating Bestie. Landingkan kulit kebab yang udah dipanggang tadi di atas kulit kebab. Biar makin endul, kita tambah sayuran. Kita guyur pakai saus pedas, mayonaise. Kita gulung, lalu dibelah. Udah jadi deh Doner Kebabnya Bestie. Oh my, wow. Ini sih ukurannya bukan main besarnya. Selamat sore. Selamat sore. Halo, selamat datang. Terima kasih. Minta maaf saya sarungnya masih ada. Tidak apa-apa. Ini ownernya dari Zurnal Kebab. Menuh-menuhnya apa aja? Kita ada siapin 3 macam kebab. Tapi mau kebab bahannya dari sapi, beda rasanya, prosesnya beda. Wow, mantap. Pembakarannya kira-kira 15 menit ini dijadinya. 15 menit, dibakar lagi. Dan sekarang berapa menit Kak Andy dan Shannon bisa menghabiskan ini? Nah, itu dia. Wow, sikat Bestie. Let's go. Sikat, yang mana-mana-mana. Doner kebab. Ini semuanya, emang baunya enak banget ya. Wangi banget, menggoda sekali, Bestie. Banget Pak Bestie. Sikat, 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 sikat. Empol sekali, Bestie. Enak sempol nih. Ini beneran. Wow. Dagingnya tuh emang texturnya pas, enak. Isiannya itu ya, bener-bener melimpa ruah. Apalagi di donor kebab ini, mayonis dan perpumbuannya bener-bener berasa. Ini ketebalan dagingnya sendiri, Bestie ini bisa bener-bener buat kenyang gini ya. Beneran. Satu aja gitu. Satu aja udah bikin kenyang ya. Kalau mau coba kenyang, nyari tembak kenyang. Ini emang luar biasa makanannya. Dia nyarin yang endol. Dagingnya pun gak kaleng-kaleng, Bestie, rasanya. Lihat aja tuh sebesar apa daging dipanggangannya. Cobain yang kedua, Bestie. Kalau yang ini, dia dagingnya diolah lagi, Shannon, katanya. Buat tetuni kebab itu, dagingnya kita bakar lagi, Bestie. Dan kita taburin bumbu dan kaldu khas dari Turki. Oseng-oseng dan tambahin tomat. Langsung aja kita tiba-tiba nih nih pakai kulit kebabnya, Bestie. Kalau warna kulit kebabnya udah berubah, gas aja kita plating dan guyur persawasan di atasnya. Supaya makin endol ya, Bestie. Gulung lalu potong-potong supaya makannya makin nikmat. Ulalat, tatuni kebab siap disantap. Entah kenapa kalau yang ini bumbunya itu keluar banget ya, Shannon, ya? Benar. Dan karena ini dimasak lagi, dia lebih kering gitu dagingnya. Tapi itu enak. Tatuni kebab itu rasa dagingnya lebih endol lagi, Bestie. Karena sebelumnya dagingnya dipanggang lagi dan dikasih perbumbuan duniawi. Pantesan, Angie dan Shannon gak bisa berhenti ngunya. Untuk menu selanjutnya yaitu tokat zornak kebab. Uniknya dari menu ini tuh ya dagingnya dibuat mirip ala-ala sate yang next level gitu deh, Bestie. Liat aja setebel apa sih dagingnya? Untuk buatnya, kita panggang dulu nih daging ala satenya sampai warnanya berubah. Sambil nunggu dagingnya mateng, cus kita panggang kulitnya juga. Panggang sampai satu sisi kulit jadi bercampur bumbu. Langsung aja kita plating Bestie. Kita landingkan kulit kebab di atas piring. Lalu kita tambahin daging panggangnya. Biar endul banget, langsung aja nih kita tambahin perbumbuan duniawi. Mulai dari sayur, saus, serta mayonisnya. Penasaran gak sama yang ini? Bentuknya beda nih, Shannon? Nah, iya udah kelihatan. Soalnya yang dari dua ini, itu lebih kecil dagingnya. Ini dagingnya kelihatan tebal gini dan... Sepertinya dia kayak sate gitu ya, panjang gitu ya, Shannon. Coba kita unboxing dulu, Bestie. Wow, kalau ini dagingnya lumayan panjang banget nih, Bestie. Duduk, kalau isiannya sayur-sayurnya tetap ada. Sama, tapi coba kita rasakan. Nah, kalau ini dapet pedesnya. Iya, yang ini dibandingin yang lain. Mantep, Bestie buat ngelag Bestie. Daging di Tokazuna kebab ini pun lebih berasa rich bumbunya. Jadi berasa lebih pedas, tapi tetap endul ya, Bestie. Puas banget makan yang ini, karena ini kalau aku yang pecinta pedas. Ini tuh berasa pedasnya. Dan dagingnya mantep banget ya, Shannon. Dan ini juga, Bestie, apa yang saya suka dari kemat ini. Ini kebabnya tuh tidak pelit sama sekali. Ini emang gede banget, posenya gede. Bestie, dengan mencari otentik rasa-rasa yang kayak gini, ini bisa kamu dapatkan di sini. Dan ini bener-bener karena dia jualannya itu per gram-graman ya, per kelop-kelopan. Jadi kita tuh puas banget gitu, masakannya Bestie. Lihat tuh, semuanya pah. Bumbunya nggak kebanyakan juga ya, Shannon ya? Iya, nggak kebanyakan juga. Buat Bestie-Bestie yang tinggal di Rawamangun, Jakarta Timur, Cus meluncur ke Zurnah Doner Kebab. Langsung aja deh, kita kasih rating ya. Langsung yuk. Buat Bestie rumah yang penasaran nih, dari tadi, yang ingin sama Shannon makan di Zurnah Kebab. Zurnah Kebab. Yang ada di daerah Jakarta Timur. Dan kita mau rating, dari 1 sampai 10. Ratingnya adalah... 10! Enak banget, otentik. Aku suka. Enak banget, Bestie. Bikin lapar. Approve!